Assalamualaikum, hari ini saya mau masak kacang buncis untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan kurang lebih 1 ikat kacang buncis nah ini teman-teman untuk kacang buncisnya ini sudah saya cuci bersih ya dan ini saya buangkan bagian ujung beserta ini ya pangkal karena ini ada seratnya ya teman-teman jadi saya menggunakan tangan memetiknya atau membuangnya ya kalau teman-teman mau cepat silahkan dipotong menggunakan pisau ya nah itu akan cepat banget dan ini buangkan sampai selesai terlebih dahulu nah ini ada seratnya ya selamat menikmati lalu saya potong-potong nah ini saya potongnya seperti ini seiring saja buat teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara motongnya potong sayur sampai selesai terlebih dahulu selesai terlebih dahulu lalu untuk campurannya ya teman-teman tambahkan separoh potong paha ayam tanpa tulang ya dan ini saya buangkan untuk kulitnya beserta lemak lemaknya kalau teman-teman suka ya untuk kulitnya beserta lemaknya ya silahkan diikutin masak saja tapi ini saya tidak suka ini saya buangkan saja lalu potong-potong ini saya potongnya seperti ini saja ya teman-teman untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara motongnya jangan lupa cuci bersih dahulu ya sebelum dipotong lalu taruh di wadah dan bumbui dengan sedikit garam sedikit gula sedikit merija bubuk lalu tambahkan kurang lebih setengah sindot teh tepung kanji atau boleh tepung mesina kemudian kita campur merata setelah dicampur rata lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan diaduk rata lagi nah ini teman-teman setelah dibumbui diaduk rata kemudian diamkan kurang lebih 15 menit sampai 30 menit ya biarkan bumbu meresap terlebih dahulu lalu saya tambahkan dengan sedikit wortel ini wortel saya kupas ya kalau teman-teman wortelnya tidak suka dikopas silahkan lalu saya potong-potong nah ini saya potongnya seperti ini saja untuk teman-teman disesuaikan saja kemudian tambahkan jagung ya teman-teman nah ini ada baby cone ya ini jangan lupa cuci bersih dan saya potong menjadi dua bagian seperti ini lalu untuk bumbunya tambahkan dua iris atau dua potong jahe ini jahe jangan lupa cuci bersih dan saya potong-potong seperti korek api nah seperti ini ya lalu tambahkan dua siung bawang putih jangan lupa cuci bersih dan ini saya geprek kemudian saya jincang nah ini teman-teman mincangnya seperti ini saja sudah boleh kita siap masak ya teman-teman didihkan air secukupnya setelah air mendidih lalu masukkan wortel intinya rebus wortel sebentar ya teman-teman nah ini biarkan air mendidih sebentar air sudah kurang lebih mendidih lalu masukkan kacang buncis ini kita rebus sebentar juga ya biarkan air mendidih lagi air sudah kurang lebih mendidih teman-teman lalu masukkan jagung ya nah ini untuk jagungnya kita tenggelamkan saja seperti ini nah ini sudah boleh ya teman-teman dan kemudian kita angkat saja lalu panaskan sedikit minyak tumis bawang putih dan jahe tumis sampai kurang lebih bau harum lalu masukkan daging ayam ayam tumis kurang lebih matang ya teman-teman lalu masukkan kacang langsung saja bumbu dengan garam secukupnya saya menggunakan satu sendok teh saja kalau teman-teman merasa kurang asing ya silahkan ditambahkan lalu tambahkan satu sendok teh gula sedikit merasa bubuk kemudian tambahkan setengah sendok makan selasiran lalu tambahkan kurang lebih dua sendok makan air dan kita campur merasa ini saya kasih air fungsinya biar tidak terlalu kering ya teman-teman untuk sayurnya sambil diaduk rata seperti ini jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang ya untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa silahkan ya sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke ya teman-teman karena ini semuanya semua bahan pun juga sudah matang dan kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah yang pasti enak ya yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman sayur puncais ditumis dengan jagung wortel dan ayam nah resep ini sangat simple banget dan tentunya enak banget ya pastinya sangat menggoda selera resep yang sangat simple ini tentunya disukai keluarga ya teman-teman dan anak-anak pastinya suka banget ya karena ini cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie di gaduh seperti ini pun juga nikmat banget dan untuk bahan pun juga mudah didapat ya harga terjangkau nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih